Tengah jadi sorotan, makan siang gratis, siang jadi program unggulan pasangan Prabowo Gibran dikabarkan akan dipotong anggarannya dari 15.000 rupiah menjadi 7.500 rupiah per anak. Benarkah demikian? Belum juga direalisasikan, anggaran program makan siang gratis Prabowo Gibran dikabarkan akan dipangkas. Di masa kampanye Pilpres, anggaran program unggulan pasangan Prabowo Gibran dijanjikan 15.000 rupiah per porsi. Kini muncul wacana memangkas anggaran hingga setengahnya menjadi 7.500 rupiah per anak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian buka suara. Ia memastikan alokasi anggaran makan siang gratis masih sesuai dengan budget yang dialokasikan APBN sebesar 71 triliun rupiah. Dalam RAPBN masih sama, namun implementasi punya fleksibilitas. Sebelumnya anggaran puluhan triliun rupiah itu dinilai badan anggaran DPR masih masuk akal dan tidak mengganggu fiskal. 21 T karena memang begini, kalau ini menyangkut hajat hidup orang banyak, walaupun disitu sudah ada bantuan sosial, ada subsidi dan kompensasi selama ini hampir 500 T, bahkan pernah kita mencapai 540 T, dan kini sekitar 570 T, menurut saya masih mixen dan tidak mengganggu fiskal kita. Walaupun anggaran di APBN tidak berubah, kemungkinan besar budget 15.000 rupiah per porsi akan kembali dikaji. Tujuannya untuk memperluas cakupan penerima, agar makin banyak siswa yang bisa mendapat manfaat program makan siang gratis. Bagaimana menurut Anda? Tim Liputanam, SCTV, melaporkan. Terima kasih.